Intro PLT Gubernur Jambi Parori Umar menghadiri sekaligus mengapresiasi acara peringatan Israq Mi'raj Nabi Muhammad S.W.W.T. tahun 2018 Acara tersebut digelar di Masjid Agung Al-Falah, Kota Jambi Hadir dalam acara tersebut Kiai Haji Syukron Makmur Sebagai penceramah sekaligus pimpinan pondok pesantren Darul Rahman Jakarta Para pejabat dilingkup pemerintahan Provinsi Jambi Para tokoh masyarakat, alim ulama Cerik Pandai, dan jamaah lainnya Acara tersebut dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Imam Masjid Agung Al-Falah, Kota Jambi Dalam sambutannya, PLT Gubernur Jambi Parori Umar mengatakan Bahwa rangkaian perisiwa Israq Mi'raj adalah suatu perisiwa maha besar Yang kejadiannya tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran Serta tak bisa terpecahkan dengan ilmu pengetahuan semata Perjalanan Nabi Muhammad S.W.W. ini hanya bisa kita pahami dengan keimanan Melalui peringatan Israq Mi'raj ini dapat menyadari Tidak membuat pemikiran sepihak dan tidak mengabedkan kepentingan masyarakat Serta meningkatkan kualitas iman kepada Allah S.W.T. Sebelum mengakhiri sambutan, Parori berpesan agar terus memelihara persatuan dan kesatuan Yang sangat diperlukan dalam menjaga situasi pembangunan yang kondusif Israq Mi'raj ini itu tadi disebutkan oleh yang pertama itu sholat Maka Israq Mi'raj itu, ya Nabi Muhammad S.W.W. itu Israq Mi'raj Ialah sholat Maka oleh karena itu dan Alhamdulillah saya sudah melihat kegiatan kita Baik di Indonesia, sudah banyak sih Ibu-ibu sudah pakai jawa ini ya Semayang, baik-baik kan gitu Lah-lah banyak juga Cuman kan begitu ya Kemudian bisa juga sholat itu Sholat jama' istilah tadi Disebutkan sholat sunat tadi Macam masjid ini Kalau kita masuk masjid harus sholat sunat masjid Nah, kemudian selanjutnya lagi Itulah sifat Nabi Muhammad S.W.W. itu suka lupa kita Dulu di SD Atau di SD